Pagi-pagi sekali, matahari bersinar terang. Tiga hari telah berlalu sejak kompetisi tahap kedua. Dalam tiga hari ini, Lin Suan telah pulih dari luka-lukanya dan menstabilkan wilayahnya di alam kondensasi meridian tahap ke-6. Dalam tiga hari ini, banyak orang datang menemuinya, namun dia menolak mereka semua dengan alasan ingin sembuh. Dia tahu tujuan dari murid-murid ini. Mereka ingin membangun hubungan dengannya dan memperoleh manfaat. Selama periode ini, terate hitam di tubuhnya muncul sekali lagi, mengejutkan dia dan Lord Alkohol. Lin Suan juga bertanya kepada Lord Alkohol tentang asal-usul terate hitam. Kali ini, Lord Alkohol tidak bertele-tele dan langsung mengatakan bahwa dia tidak tahu. Lin Suan berulang kali bertanya. Lord Alkohol menggumamkan beberapa patah kata, dan dia samar-samar mendengar sesuatu tentang tidak berada dalam siklus reinkarnasi yang sama. Namun, Lord Alkohol berencana mengambil tindakan sekali. Dia mengeluarkan trate hitam dan membiarkan Lin Suan mempelajarinya dengan cermat. Dalam kondisi saya saat ini, saya hanya dapat mengambil tindakan sekali. Anda harus memanfaatkan peluang dengan baik, kata Lord Alkohol. Oke, Lin Suan menganggup dengan sungguh-sungguh. Dia menutup matanya dan merenung. Dia melihat ke dalam tubuhnya dan dengan hati-hati memindai setiap inci. Tidak lama kemudian, pedang misterius di tubuhnya tiba-tiba bergetar. Gelombang pedang kecil menyebar seperti gelombang. Setelah itu, benda hitam muncul di meridian roh ke-7 Lin Suan. Secara bertahap berubah menjadi trate hitam yang sangat indah. Lin Suan memfokuskan pandangannya. Trate hitam tiba-tiba melilit pedang misterius itu dengan suara mendesing. Ia terus membungkusnya, ingin menutupi seluruh pedangnya. Saat berikutnya, di ruang independen di dalam pedang misterius, trate hitam tiba-tiba muncul di tanah terpencil. Ia terus berkembang seolah ingin menembus dunia kecil ini. Ekspresi Lord Alkohol sangat serius. Dia memadatkan sedikit energi pedang dan menyerang trate hitam, tetapi tidak berhasil. Dia menghela nafas tanpa daya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia terlalu lemah sekarang. Jika bukan karena pedang misterius itu, dia pasti sudah lama mati. Terlebih lagi, trate hitam itu sangat misterius. Itu sudah ada di era sebelum dia, jadi wajar jika dia tidak bisa berbuat apa-apa. Trate hitam semakin membesar, hampir memenuhi seluruh ruangan. Pada saat ini, pohon yang layu tiba-tiba memancarkan cahaya redup yang menyapu ke arah trate hitam. Bunga trate sepertinya menemui sesuatu yang menakutkan. Ia mengayunkan dedaunan dan dahannya, terus menyusut, dan dengan cepat meninggalkan pedang kecil misterius itu. Lin Suan merasakan bahwa trate hitam telah berubah kembali menjadi benda hitam. Ia dikejar oleh seberkas cahaya ilahi. Ia terus berjalan hingga akhirnya diselimuti oleh pancaran cahaya ilahi. Tangan Lord Alkohol terus mengganti segel saat dia mengendalikan cahaya ilahi, perlahan melelekan benda hitam di dalamnya. Kemudian, dia menyerap petir emas di tubuh Lin Suan dan menggabungkannya dengan cahaya ilahi. Akhirnya, cahaya ilahi kembali ke pedang kecil itu. Suara Lord Alkohol terdengar dari dalam. Aku telah menanam benih niat pedang di tubuhmu. Benih itu akan menjadi lebih kuat seiring pertumbuhanmu. Selama kamu tidak binasa, suatu hari nanti kamu akan menjadi ahli di dunia. Niat pedang, benih. Lin Suan bergumam. Dia tahu bahwa di atas kekuatan pedang, ada sesuatu yang disebut maksud pedang. Namun, itu sangat halus dan membutuhkan pemahaman dan keberuntungan yang sangat kuat. Orang-orang biasa tidak dapat memahaminya sama sekali. Tampaknya hanya ada di legenda. Tapi sekarang, Lord Alkohol memberitahunya bahwa dia memiliki benih niat pedang di tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa SWAT Inten dapat ditanam dengan sebuah benih. Sekali lagi, dia merasakan rasa ingin tahu yang kuat terhadap pedang kecil misterius dan Lord Alkohol di tubuhnya. Dengan benih niat pedang, kekuatanku mungkin akan meningkat pesat. Lin Suan sangat bersemangat. Dia memejamkan mata dan mencoba berkomunikasi dengan pedang kecil misterius di tubuhnya. Kali ini, pedang kecil misterius itu akhirnya bereaksi. Lin Suan bisa merasakan titik cahaya kemasan lemah di dalam pedang kecil misterius itu. Meski lemah, ia memiliki aura yang menakutkan. Apakah ini benih maksud pedangku? Lin Suan melihatnya dengan hati-hati dan menyadari bahwa titik cahaya emas juga memiliki atribut petir. Benih niat pedang ini dibentuk oleh petir di tubuhmu. Kamu bisa menyebutnya maksud pedang petir. Suara Lord Alkohol agak lemah. Saya hanya dapat membantu Anda dalam hal ini. Di masa depan, Anda harus menemukan sendiri benih niat pedang. Apakah aku masih bisa menanamnya? Lin Suan bingung. Ya, kamu akan mengetahuinya di masa depan. Lord Alkohol tersenyum misterius. Baiklah, aku akan tidur sebentar. Hati-hati, suara Lord Alkohol sangat lemah. Dia baru saja mengeluarkan terlalu banyak energi. Ingatlah untuk membantuku menemukan obat pemulihan jiwa. Kalau tidak, aku benar-benar tidak akan bisa bangun. Desak Lord Alkohol. Jangan khawatir, Pak Aman. Aku akan membantumu menemukannya. Lin Suan berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah Lord Alkohol tertidur lelap, Lin Suan mulai mempelajari benih niat pedang. Dia menyadari bahwa sejak benih niat pedang emas ditanam, dia tiba-tiba mengerti lebih banyak tentang petir. Dia tidak perlu dengan sengaja mengendalikan petir di tubuhnya. Hanya dengan berpikir, dia bisa mencapai situasi yang dia inginkan. Saya ingin tahu bagaimana kinerja seni pedang gerhana petir saya. Lin Suan tidak sabar untuk mencobanya. Yang mengejutkan, dia dengan mudah mengeksekusi seni pedang gerhana petir tingkat ketiga. Benih niat pedang sangat ajaib. Lin Suan merasa bahwa seni pedang gerhana petir tidak sulit baginya sama sekali. Dia bahkan bisa dengan mudah mengeksekusi lightning slash level ketiga. Pada titik ini, dia telah sepenuhnya memahami seni pedang gerhana petir. Hasil ini membuat Lin Suan sangat senang. Dia memutuskan untuk memupuk benih niat pedang dengan sekuat tenaga. Dengan itu, dia duduk bersila dan mengedarkan energi spiritual di tubuhnya untuk menyuburkan benih tersebut. Benih niat pedang emas itu seperti tubuh hidup karena terus-menerus menyerap atribut petir dalam energi spiritual. Pada saat yang sama, ini juga menyampaikan konsep yang sangat ajaib. Di atas sembilan langit, lautan petir kemasan terus bergejolak. Setiap sambaran petir lebih tebal dari manusia. Mereka merobek kekosongan dengan cara yang sangat kejam. Lin Suan merasa seolah-olah berada di lautan petir saat dia merasakan murka petir. Namun konsep ini tidak bisa bertahan lama. Itu hanya bisa berlangsung beberapa detik. Namun, Lin Suan percaya bahwa ketika benih niat pedang tumbuh, dia akan sekali lagi merasakan konsep itu. Jika dia melawan Sangguan Liu Yun sekarang, dia yakin bisa mengalahkannya dalam tiga gerakan. Ini adalah keuntungan yang diberikan oleh benih niat pedang padanya. Benih niat pedang ini akan menjadi kartu truf terhebatku. Lin Suan tidak sabar untuk melewati tahap ketiga. 62 Pada hari-hari berikutnya, Lin Suan mempelajari benih niat pedang sambil menunggu tes ketiga. Beberapa hari kemudian, seseorang dari sekte dalam memberitahu Lin Suan untuk menerima hadiah untuk tes kedua. Orang yang datang adalah penjaga pintu Elder Fang. Dia memimpin Lin Suan ke halaman kecil Elder Fang dan kemudian pergi untuk memberitahu Elder Fang. Di halaman yang tenang, selain Lin Suan, ada dua orang lainnya. Mereka adalah Sangguan Liu Yun dan Duan Fei. Mereka berada di posisi kedua dan ketiga, jadi tentu saja mereka mendapat imbalan. Lin Suan menyapa mereka berdua dan kemudian berdiri di samping, menunggu Elder Fang. Sesaat kemudian, Penatua Fang, yang mengenakan jubah daois, berjalan keluar sambil tersenyum. Aku akan bertanggung jawab atas hadiah untuk kalian bertiga. Menurut aturan, tempat pertama akan diberi hadiah pil roh murni, seni bela diri tingkat mendalam menengah, dan artefak tingkat manusia. Tempat kedua akan dihargai dengan seni bela diri tingkat rendah dan pil kuning kecil. Tempat ketiga akan dihargai dengan seni bela diri tingkat mendalam. Penatua Fang berkata tanpa tergesa-gesa, Lin Suan, Sangguan Liu Yun, kalian berdua di sini untuk menerima pilmu. Lin Suan dan Sangguan Liu Yun berjalan maju dan mengambil dua botol porselen putih. Kemudian, mereka mundur dengan hormat. Lin Suan membuka botol dan menemukan pil seukuran lengkeng di dalamnya. Ada warna hijau samar mengalir di atasnya. Aroma obat membuat orang merasa segar. Pil ini sebenarnya dapat meningkatkan kultivasi seseorang pada tingkat yang kecil. Ini sungguh tidak normal. Lin Suan dengan hati-hati menyimpannya dan menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Penatua Fang melihat bahwa Lin Suan bisa tetap tenang di bawah godaan pil kelas tiga. Matanya bersinar karena terkejut. Dia mengambil item lain dan melemparkannya ke Lin Suan. Ini adalah artefak tingkat manusia yang dihadiahkan oleh Sekte, sebuah cincin penyimpanan. Lin Suan mengambil cincin itu dan memakainya dengan senang hati. Dengan ini, dia punya banyak barang untuk dibawa. Dia segera menggunakan akal sehatnya untuk menyentuh cincin penyimpanan dan memasukkan pil roh murni ke dalamnya. Baiklah, ayo pergi ke pavilion keterampilan bela diri. Elder Fang melambaikan tangannya dan menutupi mereka bertiga. Lalu, dia terbang seperti angin. Mereka bertiga hanya merasakan kabut tipis menyelimuti tubuh mereka. Kemudian, tubuh mereka meninggalkan tanah dan terbang dengan cepat. Mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di luar, tetapi berdasarkan indera mereka, mereka terbang ke atas. Tidak lama kemudian, Lin Suan dan dua lainnya berdiri di tanah lagi. Mereka bertiga mengedarkan energi spiritualnya dan segera terbangun. Ikuti aku dengan cermat. Jangan sampai tersesat, perintah tetua Fang. Lalu, dia berjalan ke arah tertentu. Mereka bertiga buru-buru mengikuti di belakang, takut kehilangan dia. Namun, mereka bertiga melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Wajah mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Jalan setapak yang terbuat dari lempengan batu biru berkelok-kelok, mengarah ke kejauhan. Di kedua sisi jalan, banyak terdapat bunga dan pepohonan. Di kejauhan, ada beberapa istana megah. Mereka tertutup awan dan kabut, membuatnya tampak tidak nyata. Selama ini, mereka juga bertemu dengan beberapa murid. Orang-orang ini tampak tergesa-gesa, dan aura mereka sangat kuat. Lin Suan dan dua lainnya tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Apakah ini Sekte Dalam? Lin Suan berbisik. Ya, Sekte Dalam dan Sekte Luar berada di dua gunung yang berbeda. Biasanya, mereka tidak berpindah-pindah. Murid Sekte Luar biasa tidak tahu tentang situasi Sekte Dalam, dan murid Sekte Dalam tidak kembali ke Sekte Luar. Kata Duan Fei. Sangguan Liu Yun menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya setelah beberapa saat. Energi spiritual di sini jauh lebih kaya daripada Sekte Luar. Berkultivasi di sini mungkin dua kali lebih cepat daripada berkultivasi di Sekte Luar. Mereka bertiga berdiskusi dengan berbisik. Mereka dipenuhi kerinduan akan Sekte Dalam. Lin Suan memikirkan bagaimana dia bisa berkultivasi di sini segera dan segera merasa bersemangat. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan segera menjadi murid Sekte Dalam. Tujuan selanjutnya adalah menjadi murid inti. Hanya dengan begitu dia akan memenuhi syarat untuk kembali ke keluarganya. Semakin jauh mereka pergi, semakin sedikit pohon di kedua sisi. Sebaliknya, ada beberapa bangunan dan teras. Selain itu, jumlah orangnya semakin banyak. Banyak murid Sekte Dalam memandang mereka bertiga dengan penuh minat. Penatua Fang memimpin mereka bertiga melewati gedung dan rumah. Akhirnya, mereka berhenti di depan sebuah gedung. Lin Suan mendonga. Di depannya ada pavilion segi delapan. Ada tiga lantai, dan setiap lantai tingginya lima puluh hingga enam puluh kaki. Di atas pintu masuk utama lantai satu, ada sebuah pelakat hitam. Di atasnya, ada tiga kata emas besar, pavilion keterampilan bela diri. Ketiga kata ini ditulis dengan kuat dan dalam, dan memancarkan aura agung yang membuat orang lain terpesona hanya dengan melihatnya. Oltmo, ada teman lama yang ingin menemuimu. Penatua Fang tertawa. Suara mendesing. Saat kata-kata Penatua Fang jatuh, Lin Suan dan dua lainnya merasakan kekaburan di depan mereka. Ketika mereka berkedip lagi, mereka menemukan seorang lelaki tua bungkup berbaju abu-abu berdiri di depan mereka. Mereka bertiga kaget. Mereka tidak melihat dari mana datangnya lelaki tua bungkup itu. Seolah-olah dia muncul begitu saja. Terlebih lagi, lelaki tua bungkup itu tampak seperti orang biasa. Tidak ada yang istimewa dari dirinya. Alcemi Maniak Fang, kamu masih bersedia keluar dari ruang alkimia. Orang tua bungkup itu mengomel sambil tersenyum. Mengapa kamu membawa tiga bayi kecil? Motua, aku di sini untuk urusan resmi. Ketiga murid ini adalah tiga teratas di turnamen tahun ini. Menurut aturan, mereka akan memasuki pavilion keterampilan beladiri untuk memilih metode budidaya tingkat mendalam. Aturlah untuk mereka. Huh, aku bertanya-tanya kenapa Maniak Alkimia sepertimu mau keluar. Ternyata kamu punya misi. Orang tua bungkup itu mendengus. Jika kamu tidak minum bersamaku hari ini, aku akan memakan semua pilmu dalam dua hari. Tanpa menunggu jawaban Penatua Fang, lelaki tua bungkup itu berkata kepada Lin Suan dan dua lainnya, kalian bertiga pergi ke lantai pertama. Menurut peringkat kalian, kalian masing-masing akan memilih keterampilan beladiri. Batas waktunya adalah 30 menit. Lin Suan dan dua lainnya dengan hormat setuju. Kemudian, mereka dengan bersemangat masuk ke pavilion keterampilan beladiri. Mendorong pintu berwarna merah terang, Lin Suan masuk. Di dalamnya ada deretan rak buku, tapi tidak ada siapa-siapa. Di seluruh aula lantai pertama, hanya ada Lin Suan dan dua lainnya. Sepertinya pavilion keterampilan beladiri buka setiap hari. Ayo cepat dan temukan keterampilan beladiri yang cocok. Kata Duan Fei. Mereka bertiga tidak menunda dan mulai menyebukkan diri. Lin Suan berjalan ke deretan rak buku dan mengambil buku untuk dibaca. Namun, ia menemukan bahwa yang ada hanya nama dan perkenalan singkat. Tidak ada satu kata pun tentang budidaya. Setelah berpikir sejenak, dia merasa lega. Pavilion keterampilan beladiri adalah tempat penting dalam sekte ini. Tentu saja, keterampilan beladiri tidak akan mudah ditempatkan di sini. Seharusnya murid sekte dalam memilih keterampilan beladiri sesuai dengan pengenalan singkat, dan para tetua akan mengajari mereka konten kultivasi yang sebenarnya. Lin Suan sedikit membereskan situasinya. Dia menyadari bahwa dia tidak perlu mengubah ilmu pedangnya untuk saat ini. Seni pedang guntur masih merupakan keterampilan beladiri terkuatnya. Untuk saat ini, dia tidak membutuhkan ilmu pedang baru. Adapun keterampilan beladiri gerak kaki dan pemurnian tubuh, dia mengembangkannya ke peringkat kuning menengah. Selain itu, mereka dikultivasikan hingga tahap kesempurnaan luar biasa. Saat budidayanya meningkat, kedua keterampilan beladiri ini tertinggal. Apakah itu gerak kaki atau keterampilan beladiri penyempurnaan tubuh? Lin Suan memutuskan untuk memilih gerak kaki. Dia tidak terlalu membutuhkan keterampilan beladiri penyempurnaan tubuh. Namun, dalam hal gerak kaki, dia tertinggal jauh. Jika dia bertemu dengan murid tipe kecepatan seperti Duan Fei, dia tidak akan mendapat keuntungan apapun. Dengan tujuan tertentu, Lin Suan dengan cepat mulai mencari. 63. Di lantai pertama pavilion keterampilan beladiri, kebanyakan dari mereka adalah seni beladiri tingkat mendalam tingkat rendah. Hanya sebagian kecil yang merupakan seni beladiri tingkat mendalam tingkat menengah. Lin Suan dengan cepat membalik-baliknya dan mencarinya sesuai dengan karakteristiknya sendiri. Kurang dari langkah bayangan bango lebih besar dari, seni beladiri tingkat mendalam tingkat rendah. Dibuat dengan meniru gerakan burung iblis terbang untuk berburu. Cekatan dan cepat, mampu menyeberangi sungai dengan alang-alang bila dipraktekkan hingga sukses besar. Kurang dari langkah tanpa jejak lebih besar dari, seni beladiri tingkat mendalam tingkat menengah. Anggun dan gesit, dilatih hingga sukses besar, tidak meninggalkan jejak saat berjalan di atas salju. Tiba-tiba, nama sebuah buku menarik perhatiannya. Kurang dari langkah guntur pantom lebih besar dari, seni beladiri tingkat mendalam tingkat menengah. Dilatih hingga sukses besar, kecepatannya seperti guntur yang deras. Dapat menggunakan guntur dan kilat untuk meninggalkan bayangan di udara. Sulit membedakan mana yang asli dan palsu. Bisa juga meledakkan afterimage untuk menyerang musuh. Catatan, teknik budidaya ini membutuhkan atribut petir. Selain itu, kesulitannya jauh melampaui seni beladiri tingkat mendalam tingkat menengah biasa. Harus dipilih dengan hati-hati. Meski hanya berupa beberapa kalimat, namun dengan jelas dijelaskan kelebihan dan kekurangan teknik gerakan ini. Lin Xuan kebetulan memiliki energi roh atribut guntur. Langkah guntur pantom ini sangat cocok untuknya. Setelah mengambil keputusan, Lin Xuan tidak melihat hal lain. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa Duan Fei dan Sangguan Liu Yun masih mencari. Jadi, dia mengambil buku itu dan berjalan keluar pintu. Elder Fang, Elder Mo, murid telah memilih. Lin Xuan melihat kedua tetua itu segera setelah dia keluar, jadi dia berkata dengan hormat. Oh, cepat sekali. Kedua tetua itu sedikit terkejut. Lantai pertama pavilion keterampilan bela diri berisi ribuan seni bela diri, dan semuanya merupakan teknik budidaya peringkat mendalam. Murid biasa akan terpesona dengan keragaman seni bela diri di dalam pavilion untuk pertama kalinya. Tapi lelaki kecil di depan mereka ini bahkan tidak menghabiskan setengah dupa waktu untuk memilih. Bagaimana mungkin keduanya tidak terkejut? Temperamen anak ini sangat menentukan. Lumayan, lumayan. Penatua Fang tersenyum dan mengangguk. Selain bakatnya sendiri, keyakinan dan karakter seorang seniman bela diri juga sangat penting. Lin Xuan adalah orang yang sangat tegas. Hal ini membuat Penatua Fang sangat bersyukur. Nah, biarkan aku melihat apa yang kamu pilih. Penatua Mo juga penasaran. Lin Xuan awalnya berencana untuk bertanya kepada kedua tetua tentang metode budidaya langkah guntur pantom. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata Penatua Mo, dia dengan lugas menyerahkannya. Eh, sebenarnya itu adalah pantom Thunder Steps. Penatua Mo terkejut. Dia memandang Lin Xuan dengan heran dan berkata dengan suara rendah, Kamu adalah seniman bela diri atribut petir. Ya, Lin Xuan mengangguk. Semua murid yang menyaksikan kompetisi mengetahui hal ini, dan dia tidak berniat menyembunyikannya. Lagi pula, hanya dengan menunjukkan tingkat kekuatan tertentu sekte tersebut akan membina Anda dengan penuh semangat. Pada saat itu, dia mengulurkan telapak tangannya dan mengaktifkan teknik budidayanya. Lapisan cahaya kemasan samar melonjak ke telapak tangannya. Busur listrik kecil berwarna emas bergerak bola balik terus-menerus, mengeluarkan suara guntur yang samar. Petir emas. Penatua Hiroshi bahkan lebih terkejut lagi. Petir normal berwarna biru, dan petir yang lebih kuat berwarna ungu. Namun, busur petir emas ini sangat langka. Terlebih lagi, dia merasakan keakraban darinya, tapi dia tidak bisa mengingat apa itu. Meskipun meraj Thunder Steps ini adalah seni bela diri tingkat mendalam menengah, latihannya bahkan lebih sulit daripada seni bela diri tingkat mendalam tinggi. Kamu harus berpikir jernih dan tidak membuang waktumu. Penatua Mo mengingatkan. Terima kasih banyak atas pengingat old Mo. Murid ini yakin dia bisa menguasai pantom Thunder Steps ini. Lin Xuan berkata dengan penuh terima kasih. Penatua Mo menganggup dan tidak mengatakan apapun lagi. Lin Xuan memegang buku itu dan menunggu di sampingnya. Yang kedua keluar adalah Sangguan Liu Yun. Ketika dia melihat Lin Xuan, dia tertegun sejenak. Seolah-olah dia tidak menyangka Lin Xuan akan keluar lebih awal darinya. Ketika waktunya hampir habis, Duan Fei keluar. Pada titik ini, mereka bertiga telah selesai memilih teknik budidaya mereka. Penatua Mo membawa mereka bertiga ke pintu samping pavilion keterampilan bela diri, lalu mengeluarkan tiga salinan dan menyerahkannya kepada mereka bertiga. Setelah itu, wajahnya tenggelam. Tiba-tiba, aura keluar dari tubuhnya. Itu seperti seratus ribu gunung, membuat orang sulit bernapas. Dia berkata dengan suara yang dalam, teknik budidaya pavilion keterampilan bela diri hanya bisa dilatih oleh dirimu sendiri. Kamu tidak bisa menyebarkannya kepada orang lain. Jika tidak, kamu akan dihukum sesuai dengan aturan sekte. Aura ini membuat orang merasa putus asa. Tidak ada yang menyangka bahwa lelaki tua yang tampak biasa ini akan memiliki kultivasi yang begitu mendalam. Lin Xuan dan dua lainnya mengangguk setuju dan berjanji bahwa mereka tidak akan membocorkannya. Wajah Elder Mo menjadi rileks, dan tekanannya memudar seperti air pasang. Lin Xuan dan dua lainnya menerima seni bela diri. Di bawah pimpinan Elder Fang, mereka kembali ke sekte luar. Lin Xuan mengucapkan selamat tinggal kepada Penatua Fang dan Duan Fei dan kembali ke kediamannya. Dia mengelus cincin di jarinya dan merenung. Tiga penghargaan untuk tempat pertama terlalu penting baginya. Pertama-tama, cincin penyimpanan ini akan membuatnya sangat nyaman untuk bepergian di masa depan. Meskipun itu hanya cincin penyimpanan tingkat manusia tingkat rendah, itu sudah cukup untuk Lin Xuan. Dalam ruangan sekitar 10 meter kubik, hanya ada dua benda ini. Salah satunya adalah botol porselen putih kecil. Di dalamnya ada pil pengumpul roh kelas tiga. Yang lainnya adalah seni bela diri tingkat mistik tingkat menengah, Phantom Thunder Steps. Sambil berpikir, botol porselen putih kecil muncul di tangannya. Pil yang dapat meningkatkan level kultivasi seseorang ini membuatnya sangat bersemangat. Adapun kapan menggunakannya, dia sedikit ragu. Saya baru saja naik ke peringkat ke enam tahap kondensasi meridian. Jika saya terus maju, itu akan menyebabkan tingkat kultivasi saya menjadi tidak stabil. Ini tidak baik bagi saya. Lebih baik menyimpannya dan menunggu sampai stabil sebelum menggunakannya, efeknya akan lebih baik. Apalagi jika saya menghadapi bahaya, pil ini juga merupakan metode penyelamatan jiwa. Memikirkan hal ini, Lin Suan membalik telapak tangannya dan menyimpan botol porselen putih kecil. Kemudian, dia mengeluarkan Phantom Thunder Steps dan membacanya dengan cermat. Setelah setengah dupa, dia meletakkan buku itu. Ekspresinya tidak yakin. Buku itu benar. Memang sulit untuk mengolahnya. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak dengan seni bela diri peringkat mistik. Dia tidak tahu betapa sulitnya seni bela diri peringkat mistik tingkat tinggi, tetapi dia tahu bahwa Phantom Thunder Steps jauh lebih sulit daripada seni pedang tunder celap. Seni pedang petir adalah seni bela diri peringkat kuning bermutu tinggi. Kesulitannya terletak pada kontrol yang tepat dan kecepatan yang tidak normal. Lebih jauh lagi, Lord Alkohol mengatakan bahwa seni pedang petir yang dia miliki hanyalah versi yang disederhanakan. Seni pedang petir yang sebenarnya sangat kuat. Phantom Thunder Steps mirip dengan tunder celap Sword Art dalam hal kecepatan. Namun, hal itu juga memiliki aspek unik. Itu adalah kata, ilusi. Ia menggunakan kekuatan guntur untuk memadatkan bayangan setelahnya. Tidak hanya dapat membingungkan musuh, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat penyerangan. Dengan kata lain, guntur adalah intinya dan ilusi adalah sarananya. Lin Suan telah memahami intinya. Selama dia mempelajari segala cara, Phantom Thunder Steps akan dianggap sukses. Sepertinya atribut memang sangat penting. Lin Suan menghela nafas. Selama dia memiliki atribut inti, dia akan mampu mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha ketika mempelajari seni bela diri selanjutnya dengan atribut yang sama. Tuan Alkohol berkata bahwa seni panjang umurku dapat berubah menjadi atribut apapun. Teknik kultivasi macam apa seni panjang umur ini? Lin Suan benar-benar ingin tahu, tapi Lord Alkohol sekarang tertidur lelap. Bahkan jika dia bertanya, orang itu mungkin tidak akan memberitahunya. Jangan pedulikan ini untuk saat ini. Aku akan mencoba menguasai Phantom Thunder Steps dulu. Lin Suan membuat keputusan. Ketika dia mengucapkan selamat tinggal kepada Penatua Fang, dia mengetahui bahwa tahap ketiga akan diadakan dalam lima hari. Ini berarti dia punya waktu lima hari untuk menguasai Phantom Thunder Steps ke alam dasar. Biarkan aku melihat betapa sulitnya seni bela diri tingkat mistik kelas menengah. Lin Suan membawa pedang api merah dan bersiap menuju pegunungan Taihang untuk berkultivasi. 64. Lima hari berlalu dalam sekejap. Besok adalah hari putaran ketiga uji coba sekte dalam. Lin Suan telah menguasai Phantom Thunder Steps dalam lima hari ini. Kecepatannya hampir satu setengah kali lebih cepat dibandingkan saat dia menggunakan flickering shadow steps. Bahkan jika dia bertemu Duan Fei, Lin Suan yakin dia bisa bersaing dengannya dalam kecepatan. Layak disebut sebagai seni bela diri tingkat mendalam menengah. Ini sangat kuat pada awalnya. Lin Suan menantikan hasilnya ketika dia menguasainya. Malam berlalu dalam keheningan. Keesokan harinya, Lin Suan tiba di lapangan latihan seni bela diri lebih awal untuk mempersiapkan putaran ketiga. Setelah dia, semakin banyak murid yang datang. Mereka semua adalah murid yang telah melewati dua babak pertama. Totalnya ada 103 orang. Lin Suan tahu banyak dari mereka. Di sampingnya berdiri Tang Yu, Yin Qingyi, Luo Yi, dan yang lainnya. Semua orang mengobrol santai. Tidak lama kemudian, beberapa titik hitam muncul di langit dan dengan cepat terbang menuju lapangan latihan seni bela diri. Sejak mata kanan Lin Suan menyatu dengan trate hitam, tidak hanya bisa membentuk pusaran hitam, tetapi penglihatannya juga meningkat. Dia bisa melihat sesuatu dari jarak yang sangat jauh. Dia mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa titik hitam itu adalah kapal besar yang terbang cepat di langit. Gemuruh. Ketiga kapal itu sangat cepat. Salah satunya mendarat di lapangan latihan seni bela diri, menyebabkan gelombang udara yang menyebabkan para murid mundur. Pintu kabin terbuka dan tiga pria parubaya berjubah umu keluar. Yang memimpin adalah pria parubaya berwajah persegi. Dia berdiri di haluan kapal dan memandang ke 103 murid. Dia berkata dengan keras, berbaris dan naik ke kapal. Saya akan membawamu ke putaran ketiga. Semua orang bingung. Mereka tidak tahu kemana tujuan mereka, tapi mereka tidak melambat. Satu demi satu, mereka melompat ke atas kapal. Kapal itu sangat besar. Bahkan dengan 103 murid di dalamnya, tempat itu tidak terlihat ramai. Lin Suan berdiri di atas kapal dan dengan penasaran mengukurnya. Ia menemukan bahwa meskipun kapal itu terbuat dari kayu, namun sangat keras. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dirusak oleh seorang kultifator alam kondensasi meridian. Bangkit, perintah pria parubaya berwajah persegi. Kapal yang panjangnya lebih dari 100 kaki itu berguncang beberapa kali. Kemudian, perlahan-lahan naik ke langit dan terbang bersama dua kapal lainnya. Saat kapal lepas landas, pria parubaya berwajah persegi itu mengabaikan kerumunan dan masuk ke kabin. Ratusan orang saling memandang, merasa tidak nyaman. Terlebih lagi, kecepatan kapal semakin cepat, dan angin semakin kencang. Saat angin bertiup ke tubuh mereka, mereka merasakan sedikit sakit. Kecuali beberapa murid dengan keterampilan penyempurnaan tubuh khusus dan mereka yang memiliki kekuatan mendalam, yang lain memutar kekuatan roh mereka untuk membentuk lapisan pelindung di permukaan tubuh mereka untuk menahan dingin. Bagaimanapun, Lin Xuan telah berlatih mantra tempering tubuh Giyok emas, sehingga dia bisa menahan angin seperti ini. Namun, Tang Yu dan Yin King Yi, yang berada di sampingnya, sama-sama memadatkan cahaya spiritual pelindung di sekitar tubuh mereka. Di bawah angin kencang seperti itu, mustahil untuk berbicara. Banyak orang duduk bersila untuk bercocok tanam. Lin Xuan tidak melakukan apa-apa, jadi dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Akhirnya, pandangannya tertuju pada kapal tetangga. Jarak antara kedua kapal lebih dari 100 meter, tapi Lin Xuan masih bisa melihat dengan jelas dengan mata kanannya. Dia menemukan bahwa ada juga beberapa pemuda di kapal tersebut, tetapi mereka umumnya lebih tua darinya. Di antara mereka, sangat sedikit yang mengaktifkan energi spiritual pelindungnya. Mereka semua duduk diam sambil menyekas senjata di tangan mereka. Dilihat dari pakaian mereka, mereka seharusnya adalah murid dari sekte langit hitam. Mungkinkah mereka adalah murid sekte dalam? Lin Xuan menebak dalam hatinya. Namun, dia tidak tahu mengapa orang-orang ini ingin bepergian bersama mereka. Setelah berlayar sekitar 6 hingga 8 jam, kapal perlahan melambat. Banyak murid berdiri, mengetahui bahwa mereka akan mencapai tujuan. Di bagian terakhir perjalanan, kapal melambat, memungkinkan Lin Xuan dan yang lainnya melihat pemandangan di bawah. Namun, pemandangan itu membuat mereka ketakutan. Di bawah mereka ada sebuah kota. Tepatnya, itu adalah kota yang telah hancur. Setengah dari tembok kota setinggi 10 meter telah runtuh, dan sebagian besar bangunan di kota itu hampir hancur. Ada pecahan batu dan tulang di mana-mana, dan ada juga warna merah tua yang mencolok. Ini, para murid sekte luar semua tercengang dengan pemandangan di depan mereka. Setelah beberapa saat, seseorang bergumam, ini adalah kota yang telah diserang oleh binatang iblis. Kita telah sampai di garis depan perang. Apa, garis depan perang? Banyak orang berseru. Kerajaan sia besar tidak damai, terutama di wilayah yang bersentuhan dengan hutan purba. Sering terjadi perang, dan Lin Xuan serta yang lainnya pasti telah tiba di medan perang. Kita sangat lemah. Bagaimana kita bisa mengalahkan monster-monster iblis itu? Bukankah ini membuat kita mati? Seseorang berkata dengan tidak senang. Iya, aku tidak ingin dimakan oleh binatang iblis. Banyak murid berkata. Diam, banyak sampah. Jiang Yulong berkata dengan dingin di tengah kerumunan. Saya kira sekte ini tidak akan mengirim kita langsung ke garis depan. Semuanya, jangan tidak sabar, kata Duan Fei dengan suara rendah. Lin Xuan melihat pemandangan hancur di tanah, dan suasana hatinya sedikit suram. Ini adalah dunia yang kejam. Yang lemah akan dimakan, dan hanya yang kuat yang bisa bertahan. Tiba-tiba, alisnya bergerak-gerak, dan dia dengan cepat berbalik. Otototot di tubuhnya menegang, dan dia menatap ke langit dengan ekspresi serius. Teriakan tajam terdengar, menggetarkan gendang telinga semua orang dan membuat mereka pusing. Semua murid sekte luar menyalurkan kekuatan spiritual mereka untuk melawan. Pada saat yang sama, lapisan perisai energi hijau muda muncul di kapal, menutupi seluruh kapal. Menakutkan sekali. Suara apa itu? Semua orang terkejut. Suara mendesing. Bayangan besar muncul di kapal, dan seekor burung abu-abu besar yang panjangnya lebih dari 10 meter muncul di atas kepala semua orang dan menukik ke bawah. Sial, itu adalah elang cakar besi. Besar sekali, sudah melampaui tahap kondensasi denyut nadi. Seseorang mengenali burung aneh di atas kepala mereka. Ledakan. Sepasang cakar perak menghantam perisai energi hijau, menyebabkannya bergetar. Namun, perisai energi hijau hanya sedikit berubah bentuk, dan kemudian menjadi seperti baru. Saat ini, pintu kabin terbuka, dan seorang pria parubaya berwajah persegi keluar. Di belakangnya ada dua pemuda berusia dua puluhan. Binatang jahat. Pria parubaya berwajah persegi itu memandangi elang cakar besi di atas kepalanya dan mendengus. Kemudian, cahaya pedang menyala seperti air terjun merah, seketika menembus dada elang cakar besi, meninggalkan luka sepanjang dua meter. Darah berceceran di udara, dan bulu abu-abu beterbangan di udara. Elang cakar besi memekik dengan sedih dan dengan cepat terbang menjauh. Pedang yang menakutkan. Lin Suan memandang pria parubaya berwajah persegi dengan ketakutan. Pedang itu terlalu tajam, dan hampir bisa membunuh sekelompok murid sekte luar. Setelah memukul mundur elang cakar besi, pria parubaya berwajah persegi itu berkata dengan acuh-ta'acuh, kali ini sayalah yang bertanggung jawab. Anda bisa memanggil saya Penatu Agu. Kali ini, isi ujianmu adalah pertarungan, pertarungan sesungguhnya. Aku akan mengirimmu ke Medan Perang Kecil. Tidak ada binatang iblis di dalamnya, hanya beberapa binatang buas. Kekuatan mereka mirip dengan milikmu, dan tugasmu adalah membunuh binatang buas ini. Setelah kamu membunuh binatang buas itu, kamu harus memotong telinga kirinya sebagai bukti. Terakhir, kamu akan diberi peringkat berdasarkan jumlah binatang yang dibunuh. Tentu saja, tes ini berbahaya, dan mungkin ada korban jiwa. Sekarang, saya akan memberi Anda kesempatan untuk mundur. Setelah 10 napas, berikan jawaban Anda. 65. Setelah 10 napas, tidak ada yang mundur. Kultivasi adalah untuk menentang langit dan merebut kehidupan. Selain itu, tidak ada binatang iblis dalam ujian tersebut, jadi tidak ada murid yang memilih untuk mundur. Itu bagus. Ingat pilihanmu. Penatu Agu tersenyum riang. Kapal besar itu mendarat di ruang terbuka. Ini adalah benteng manusia. Tidak ada binatang iblis di sekitarnya. Para murid turun dan menunggu ujian. Dua kapal besar lainnya juga berhenti. Para murid di kapal dengan cepat melompat dan berjalan menuju benteng, sepenuhnya mengabaikan linsuan dan yang lainnya. Mereka adalah pejuang sejati. Jika kamu bisa memasuki sekte dalam, kamu mungkin menjadi salah satu dari mereka di masa depan, kata Penatu Agu. Sekarang, otomatis kamu akan dibagi menjadi empat kelompok. Setiap kelompok akan pergi ke Medan Perang Kecil. Kamu akan tinggal di sana selama tiga hari. Nikmati sisa hidupmu. Penatu Agu tersenyum. Kemudian, empat pemuda berjubah ungu keluar. Masing-masing dari mereka berusia dua puluhan. Aura mereka jauh lebih kuat dari para murid. Masing-masing pemuda memimpin kelompok dan berlari menuju reruntuhan. Linsuan berada di kelompok ketiga. Pemuda yang memimpin bernama Yan King. Budidayanya telah mencapai alam laut spiritual. Auranya tak terduga. Tempat yang akan kamu tuju disebut Medan Perang No. Tiga, letaknya di sebelah barat kota asal. Tidak ada binatang iblis di sana, hanya binatang buas. Yan King berkata, level tertinggi adalah peringkat tiga. Saya sarankan Anda membentuk grup. Kita di sini. Yan King berhenti di depan sebuah gedung tinggi. Medan Perang No. Tiga sudah di depan. Ingat, jangan masuk hutan. Aku akan kembali menjemputmu dalam tiga hari. Kata Yan King dan pergi, meninggalkan sekelompok murid berdiri di sana sendirian. Aduh. Di kejauhan, auman binatang terdengar. Kelompok Lin Xuan yang terdiri dari 25 orang termasuk Yin King Yi, Hua Yang Ping, Luo Yi, dan lainnya. Ada yang kuat dan ada yang lemah. Masing-masing dari mereka memiliki kelompok kecilnya sendiri. Setelah Yan King pergi, kelompok kecil ini segera mengambil tindakan. Luo Yi mengucapkan selamat tinggal pada Lin Xuan dan pergi bersama anggota kelompok tempur. Ayo pergi. Lin Xuan berkata kepada Yin King Yi di sampingnya. Ah, hanya kita berdua. Yin King Yi berbisik. Jangan khawatir. Kita berdua sudah cukup. Lin Xuan berkata sambil tersenyum. Keduanya menggunakan teknik gerakan mereka dan maju menuju kedalaman nomor tiga. Tahap ketiga adalah ujian berburu binatang buas. Semakin banyak binatang buas yang diburu, semakin tinggi peringkatnya. Pemeringkatan di tahap ketiga akan menentukan distribusi sumber daya setelah memasuki sekte dalam. Oleh karena itu, jika dia ingin bersenang-senang setelah memasuki sekte dalam, dia harus membunuh sebanyak mungkin binatang buas. Budidaya Lin Xuan berada di tingkat ke-6 tahap kondensasi meridian, dan Yin King Yi berada di puncak tingkat ke-5. Selain itu, dia adalah ahli susunan pedang, dan sangat cocok untuk kerja tim. Formasi pedang apa yang kamu tahu? Lin Xuan bertanya. Dia harus mengerti sebelum mengambil keputusan. Iya, saya tahu formasi pedang ilusi untuk transfer energi, formasi pedang cahaya perak untuk menyerang, dan formasi pedang bulan cerah untuk pertahanan, kata Yin King Yi. Aku akan memancing binatang buas itu sebentar lagi, lalu kamu menggunakan arai pedang cahaya perak untuk menyerang mereka. Lin Xuan membuat rencana dan kemudian pergi mencari binatang buas itu. Vicious Beast tidak terlalu kuat. Secara umum, binatang buas peringkat 3 setara dengan periode kondensasi meridian peringkat 7, binatang buas peringkat 2 setara dengan periode kondensasi meridian peringkat 6, dan binatang buas peringkat 1 setara dengan periode kondensasi meridian peringkat 5. Namun, binatang buas ini sangat ganas, dan tubuh mereka memiliki niat membunuh yang sangat kuat. Jika seseorang penakut, kakinya mungkin akan lemas karena ketakutan. Lin Xuan mengamati sebentar dan menemukan bahwa binatang buas di sini biasanya berkelompok, dan kebanyakan dari mereka berjumlah lebih dari 5. Jika itu adalah satu orang, tidak akan mudah untuk menghadapinya. Dia menemukan bahwa binatang buas tingkat 6, serigala api merah, memiliki bulu seperti api, menyala dengan ganas. Lin Xuan menggunakan pantom Thunder Step, berubah menjadi bayangan saat dia bergegas. Tanpa perlu dia melakukan apapun, serigala api merah ini memamerkan taringnya dan menerkamnya. Cakar tajam mereka meninggalkan seberkas cahaya dingin di udara, sangat cepat dan ganas. Lin Xuan dengan gesit melewati 6 serigala api merah, dan kemudian membawa mereka ke jebakan. Kenam serigala api merah mengejarnya seperti orang gila. Di mata mereka, Lin Xuan adalah makanan yang sangat lesat. Arrai pedang cahaya perak, Lin Xuan memimpin mereka lebih dekat, dan kemudian berteriak pada Yin Qingyi. Weng! Sebuah cahaya perak disisipkan di tengah-tengah serigala api merah, membentuk susunan pedang yang panjangnya sekitar 10 kaki. Wajah Yin Qingyi tegang saat dia mengaktifkan seni pedang. Tiba-tiba, lusinan sinar pedang perak muncul di susunan pedang, bersiul saat menembus ke arah serigala api merah. Aduh! Kenam serigala api merah diserang, dan bulu di tubuh mereka segera berdiri. Seperti nyala api, mereka menerkam Yin Qingyi dengan ganas. Bang! Lin Xuan menyerang dari samping, dan dengan tebasan pedangnya, serigala api merah jatuh ke tanah. Setelah mencium darah segar, lima serigala api merah yang tersisa tampaknya terstimulasi dan menjadi sangat kejam. Segera, mereka bergegas keluar dari barisan pedang. Tiga dari mereka menerkam Lin Xuan, dan dua datang ke depan Yin Qingyi, membuka mulut untuk menggigitnya. Wajah kecil Yin Qingyi pucat karena ketakutan. Dengan lambayan tangan kecilnya, dia buru-buru menggunakan Bright Moon Sword Array. Di belakangnya, bulan keperakan terlihat samar-samar, dan cahaya bulan yang terang membentuk perisai pelindung, melindunginya. Bang! Bang! Dua serigala api merah bertabrakan dengan bulan perak dan bangkit kembali dengan keras, mengeluarkan tangisan sedih. Namun, mereka segera bangkit dan menerkam Yin Qingyi lagi. Yin Qingyi mengertakkan gigi dan menggunakan array pedang cahaya perak lagi. Kedua susunan itu digunakan pada saat yang sama, dan segera melukai kedua serigala api merah. Di sisi lain, Lin Xuan melawan tiga serigala api merah sendirian dengan mudah. Busur listrik emas menyala di bawah kakinya, dan dia bergerak di antara ketiga serigala api merah. Pedang api merah di tangannya menusuk dengan cepat, dan dia bisa membunuh serigala api merah dalam dua atau tiga pukulan. Dalam sekejap mata, ketiga serigala api merah dengan mudah dibunuh oleh Lin Xuan. Dia memotong telinga kiri mereka, dan kemudian memandang Yin Qingyi. Di bawah dua susunan pedang, kedua serigala api merah tidak melukai Yin Qingyi. Sebaliknya, semakin banyak luka muncul di tubuh mereka, dan mereka secara bertahap tidak dapat bertahan. Uff! Salah satu tenggorokan serigala api merah tertusuk oleh cahaya perak, dan jatuh ke tanah, mati. Binatang buas lainnya juga tertusuk. Ia meraung enggan, dan kemudian jatuh ke tanah, tidak bisa bangun. Lin Xuan mengacungkan jempol pada Yin Qingyi, lalu berjalan sambil tersenyum. Sepertinya tahap ketiga tidak terlalu sulit. Dengan kecepatan kita, kita seharusnya bisa membunuh banyak binatang buas. Mem, Yin Qingyi mengangguk. Di saat yang sama, murid lainnya juga membunuh beberapa binatang buas. Mereka bekerja sama dan dengan cepat membunuh binatang buas itu. Sepertinya binatang buas ini tidak sekuat itu. Seorang murid tertawa. Itu benar. Ketika saya memasuki sekte dalam, saya akan datang ke garis depan medan perang untuk mendapatkan beberapa poin prestasi pertempuran. Para murid mengobrol dan tertawa. Menurut mereka, tahap ketiga jauh lebih mudah dibandingkan dua tahap sebelumnya. Aduh! Raungan serigala menembus langit, terdengar sedih dan jauh. Ayo pergi, bunuh binatang buas itu, dan masuki sekte dalam. Para murid sangat bersemangat. Namun, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Saat lolongan serigala jatuh, sejumlah besar sosok tiba-tiba muncul di sekitar runtuhan. Satu demi satu, serigala api merah menjulurkan lidahnya yang panjang. Mereka menatap dingin murid-murid sekte langit hitam dan berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah. Sekilas jumlahnya ada puluhan ribu. Enam puluh enam. Serigala api merah yang tak terhitung jumlahnya mengepung para murid. Sejauh mata memandang, itu adalah lautan merah. Oh tidak, mundur. Wajah para murid berubah ketika mereka mundur ketakutan. Jika mereka terjebak di sini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Di sisi lain, Lin Suan dan Yin King Yi menghadapi situasi yang sama. Ratusan serigala api merah menatap mereka berdua dan mengeram. Oh tidak, kami terlalu ceroboh. Wajah Lin Suan muram. Dia menempel di dekat Yin King Yi dan mundur dengan cepat. Aduh. Lusinan serigala api merah di depan menerkam mereka. Cakar tajam mereka menari-nari di udara, mengincar kepala, dada, dan titik vital lainnya. Mencari kematian, Lin Suan mengayunkan pedang api merah di tangannya. Petir emas menyambar dan menembus serigala api merah di langit. Listrik kuat yang terkandung dalam petir menyebabkan serigala api merah mati rasa. Tubuh mereka langsung menegang. Berdebar, 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 serigala api merah jatuh ke tanah, bulunya hangus hitam. Mereka bergerak-gerak terus-menerus. Lin Suan membunuh 10 serigala api merah dengan ayunan pedangnya dalam sekejap mata. Dia dan Yin King Yi melompat mundur dengan sekuat tenaga. Pada saat berikutnya, serigala api merah melolong dan mengejar Lin Suan dan Yin King Yi. Tidak hanya mereka berdua, tapi semua murid di medan perang pun diserang. Pada titik ini, para murid luar menyadari bahwa medan perang tidak sesederhana yang mereka kira. Membunuh satu atau dua binatang tidak berarti apa-apa. Yang paling penting adalah bertahan hidup di tengah binatang buas ini. Ini juga merupakan kesulitan yang dihadapi manusia. Meskipun binatang buas itu tidak mengetahui seni bela diri, jumlahnya banyak. Jika itu adalah pertempuran yang berlarut-larut, manusia tidak akan mampu menanggungnya. Terlebih lagi, masih ada binatang buas di atas binatang itu. Beberapa binatang yang lebih kuat bahkan bisa berubah menjadi bentuk manusia dan bersaing dengan para ahli umat manusia. Astaga! Lin Suan dan Yin King Yi masuk ke dalam bangunan yang runtuh. Pintu masuk yang sempit menghalangi gerombolan serigala api merah. Fiu! Kami aman untuk saat ini. Lin Suan menyeka keringat dinginnya. Situasi saat ini sangat berbahaya. Jika mereka berlari lebih lambat dan dikepung oleh serigala, hanya akan ada satu hasil. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yin King Yi bertanya dengan gugup. Mari kita tunggu. Secara logika, isi tesnya seharusnya tidak terlalu abnormal. Tidak ada yang bisa menyelesaikannya dalam keadaan seperti itu. Lin Suan menebak, mungkin kita menghadapi situasi khusus. Jika itu masalahnya, saya yakin sekte akan segera mengirim bala bantuan. Yin King Yi menganggup dan menemukan tempat yang bersih untuk duduk. Namun tak lama kemudian, terdengar ledakan keras. Lubang yang diblokir Lin Suan dengan batu tiba-tiba meledak terbuka, dan serigala api merah yang ganas bergegas masuk. Membelanjakan. Lin Suan melambaikan tangannya, dan pedang raksasa itu menyerang secara horizontal, membuat serigala api merah terbang, dan secara kebetulan menjatuhkan beberapa serigala lapar yang ingin masuk. King Yi, gunakan formasi pedang untuk memblokir pintu masuk. Lin Suan buru-buru memanggil. Yin King Yi mencubit segel pedang dengan telapak tangannya, dan pedang sepanjang tiga kaki dimasukkan di pintu masuk gua. Formasi pedang melingkar dibagi menjadi dua bagian di pintu masuk gua. Separuhnya berada di dalam, dan separuhnya lagi berada di luar. Sinar pedang perak itu seperti ular perak, menari di dalam formasi pedang. Setiap kali, mereka akan menembus Scarlet Flame Wolf. Namun, darah segar membuat kawanan serigala semakin heboh. Serigala api merah jatuh, tetapi lebih banyak dari mereka yang menerkam menuju pintu masuk gua. Segera, mayat serigala di luar menumpuk menjadi gunung kecil, menghalangi pintu masuk gua. Yin King Yi berkeringat banyak, dan wajah kecilnya memerah. Dia terlihat sangat mengemaskan. Lin Suan memberinya ramuan pemulihan dan menyuruhnya beristirahat. Saya perkirakan tidak akan lama lagi Anda bisa menembus tahap kondensasi meridian tingkat ke-6. Lin Suan memandang Yin King Yi dan berkata, Ya, kemacetan sudah banyak berkurang. Yin King Yi menganggup patuh. Ini pertama kalinya aku mengaktifkan formasi pedang dalam waktu yang lama. Selamat beristirahat. Lin Suan berkata sambil tersenyum. Yin King Yi menyingkirkan formasi pedang, lalu duduk bersila di tanah untuk mengatur pernafasannya. Tubuh halusnya diliputi cahaya redup, seterang cahaya bulan. Lin Suan tidak mengganggunya. Sebaliknya, dia melihat sekeliling ruangan kecil itu. Banyak meja dan kursi, serta beberapa pilar batu pecah. Tanahnya ditutupi karpet kulit binatang. Sepertinya tempat ini dulunya kaya. Lin Suan mengamati sebentar, tetapi tidak menemukan sesuatu yang berharga. Lalu, dia mengalihkan pandangannya. Di sampingnya, cahaya di tubuh Yin King Yi semakin terang. Seolah-olah bulan perak telah menyelimuti dirinya. Apakah dia akan menerobos? Bibir Lin Suan melengkung. Ledakan. Saat ini, ada suara keras di luar. Mayat serigala api merah terkoyak dan berserakan ke samping. Pintu masuk gua sudah dibuka. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Dia meraih pedang api merah, dan dalam sekejap, dia sampai di pintu masuk gua. Kamu hanya perlu menerobos. Aku di sini, Lin Suan berkata dengan suara rendah. Kata-kata Lin Suan menyebabkan tubuh halus Yin King Yi bergetar di belakangnya. Energi spiritualnya, yang tadinya agak kacau, segera stabil. Lin Suan merasakan perubahan di belakangnya, dan baru kemudian dia rileks. Dia melihat keluar gua dengan penuh perhatian, dan dia menghirup udara dingin. Melalui celah bebatuan, dia melihat serigala api merah besar di luar gua. Itu tiga kali lebih besar dari serigala api merah biasa, dan dia menatap tajam ke pintu masuk gua. Serigala api merah yang besar ini memiliki aura pembunuh yang kuat di tubuhnya. Ada juga sedikit aura iblis. Serigala di sekitarnya menundukkan kepala mereka di depannya, dan merintih. Aura ini, jantung Lin Suan berdetak kencang. Ini adalah direbis tingkat tiga. Direbis tingkat tiga setara dengan kultifator tahap meridian kondensasi tingkat tujuh. Selain itu, ia lebih ganas dan sulit untuk dihadapi daripada seorang kultifator tingkat tujuh biasa. Ini seharusnya menjadi pemimpin kelompok serigala. Saya khawatir ini tidak akan mudah untuk ditangani. Energi spiritual guntur dan kilat Lin Suan siap dilepaskan. Begitu pemimpin serigala bergerak, dia akan segera menghunus pedangnya. Aduh! Mata hijau pemimpin serigala dipenuhi dengan cahaya dingin. Seluruh tubuhnya melengkung, dan aura pembunuh di tubuhnya bercampur dengan jejak aura iblis menyelimutinya. Lin Suan tidak berani bertindak gegabuh. Jika dia mendobrak tembok ini, Yin King Yi, yang berada di belakangnya, akan berada dalam bahaya. Dia hanya bisa mengintimidasi pemimpin serigala sekarang, dan mengulur waktu. Selama Yin King Yi berhasil dalam kemajuannya, semuanya akan mudah. Benar? Coba suat esensku. Bibir Lin Suan melengkung. Dia perlahan menyuntikkan energi spiritual ke dalam benih suat esens, dan kemudian mengaktifkannya secara perlahan. Sesaat kemudian, aura ganas keluar dari tubuhnya. Lin Suan tampaknya telah berubah menjadi sambaran petir emas, penuh dengan aura berbahaya. Arus listrik emas melesat di udara, seolah ingin menghancurkan segalanya. Aduh! Serigala pemimpin besar terus menginjak tanah dengan keempat anggota tubuhnya, dan matanya dipenuhi ketakutan. Pemimpin serigala yang awalnya ganas menjadi jinak seperti anak anjing di depan Lin Suan. Saat dia menghunus pedangnya, terdengar suara guntur yang keras antara langit dan bumi, dan sinar pedang emas melintas. 67. Tubuh serigala alfa yang seukuran kerbau terbelah menjadi dua dan jatuh ke tanah. Di dalam gua, Lin Suan menutup matanya dan menarik nafas dalam-dalam. Pedang itu barusan memungkinkan dia untuk merasakan jejak konsep guntur dan kilat. Itu sangat misterius. Di luar gua, kematian serigala alfa menyebabkan serigala api merah di sekitarnya ketakutan. Mereka semua mundur, tidak berani maju. Jauh dari medan perang ketiga, ada seorang pemuda berambut merah mengendarai serigala setan api merah. Serigala ini berukuran sama dengan serigala api merah biasa, namun aura yang dipancarkannya lebih kuat dari serigala alfa. Selain itu, ia mengeluarkan jejak energi iblis. Itu sebenarnya adalah binatang iblis. Dan di atas binatang iblis ini, sebenarnya ada seorang pemuda. Jika dilihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa pemuda berambut merah ini berbeda dari manusia normal. Pertama-tama, matanya sebenarnya berwarna hijau tua, seperti dua bola api, menyala dan melompat. Di belakangnya, ada ekor merah, seperti nyala api merah, yang terus bergoyang. Selain pemuda berambut merah, ada orang lain. Seluruh tubuhnya ditutupi jubah hitam, dan penampilannya tidak terlihat jelas. Namun, suaranya masih sangat mudah. Sekte langit hitam adalah salah satu dari tiga sekte negeri awan. Jika kita bisa menangkap semua murid mereka dalam satu gerakan, itu akan menjadi pukulan besar bagi mereka. kata orang berjubah hitam itu. Jangan khawatir. merah dan melihat kekejauhan dengan ekspresi bangga. Tiba-tiba, ekspresinya membeku. Apa yang salah? Yu Ming bertanya di sampingnya. Serigala api merah peringkat tiga telah mati. Ciyue tidak percaya, sial, mereka benar-benar bisa membunuh binatang buas peringkat tiga. Seharusnya tidak begitu. Secara logika, serigala alfa peringkat tiga seharusnya memiliki setidaknya beberapa ratus serigala api merah di sekitarnya. Kekuatan semacam ini, seorang kultifator tahap kondensasi meridian peringkat enam tidak akan berani melawan, tidak peduli berapa banyak orang-orang di sana. Hanya seorang kultifator yang budidayanya telah mencapai langkah kedelapan atau lebih tinggi yang dapat membunuh serigala alfa. Mungkinkah murid dalam dari sekte langit hitam ada di sini? Tria berjubah hitam, Yu Ming, menebak. Huff. Dia sebenarnya berani membunuh bawahanku di depanku. Dia benar-benar pantas mati, kata Ciyue dengan penuh kebencian. Yu Ming, ikut aku untuk melihatnya. Tidak. Raja Neraka berjubah hitam menghentikan gerakan pemuda itu. Kita telah mengerahkan begitu banyak serigala, jadi kita pasti telah menarik perhatian sekte langit hitam. Jika kita keluar sekarang, kita akan mengirim diri kita sendiri ke depan pintu rumah mereka. Red Moon sepertinya tahu bahwa dia tidak bisa gegabuh. Dia mengertakkan gigi dan berkata, luncurkan serangan lagi dan kemudian mundur. Kemudian, dia menepuk serigala setan api merah di bawahnya. Binatang iblis itu mengangkat kepalanya ke langit dan melolong seperti serigala. Ketika serigala api merah di medan perang mendengar lolongan ini, mereka semua memamerkan gigi mereka dan menjadi sangat kejam. Banyak murid yang terluka oleh serigala-serigala ini, dan beberapa bahkan kehilangan nyawa. Namun, sebagian besar murid seperti Lin Suan, bersembunyi di gedung bobrok dan menunggu sekte menyelamatkan mereka. Di sebuah benteng dekat medan perang, beberapa pemuda berjubah ungu bergegas masuk. Elder Gu, ini buruk. Tiba-tiba ada banyak serigala api merah di medan perang percobaan, dan mereka semua dipimpin oleh binatang ganas kelas 3. Saya khawatir ini adalah serangan yang direncanakan. Penatuwagu tiba-tiba berdiri. Serigala api merah sedang menyerang. Cepat kirim orang untuk menyelamatkan murid-murid itu. Dia tahu betapa menakutkannya serigala-serigala itu. Terlebih lagi, para murid percobaan ini tidak pernah benar-benar merasakan kekejaman perang. Mereka sama sekali tidak bisa menghentikan serigala ganas itu. Penatuwagu secara pribadi pindah dan mengumpulkan para murid di dua kapal roh lainnya. Mereka bekerja sama dengan pemuda berjubah ungu dan memasuki empat medan perang percobaan. Battlefield No. 3, Di Dalam Reruntuhan Bangunan Cahaya di tubuh Yin King Yi memudar, dan energi spiritual yang kuat milik kondensasi meridian tahap 6 terpancar. Bulu matanya yang panjang sedikit berkibar, lalu dia membuka matanya. Di depannya ada punggung kokoh, berdiri tegak seperti gunung. S.K.K. Senior Lin, Yin King Yi memanggil dengan lembut. Uff! Lin Xuan membunuh serigala api merah yang hirup pikup dengan pedang, lalu menolet dan berkata, Kamu sudah bangun. Selamat, kamu sudah maju. Yin King Yi melihat mayat serigala di pintu masuk gua, dan hatinya tergerak. K.K. Senior Lin sebenarnya bertarung melawan begitu banyak serigala api merah sendirian untuk melindungiku. Dia berjalan dengan lembut di belakang Lin Xuan, lalu menghunus pedang panjangnya, bersiap untuk bertarung melawan serigala bersama Lin Xuan. Ayo pergi, Ayo keluar, kata Lin Xuan. Jika murid lain ada di sini, rahang mereka pasti akan terngangah. Semua orang bersembunyi dari serigala, tapi Lin Xuan sebenarnya ingin menyerang. Ini hanya mendekati kematian. Tapi Yin King Yi hanya menganggup penuh semangat. Dia mengangkat tangan kecilnya sedikit, dan cahaya pedang perak keluar dari gua. Arrai pedang cahaya perak. Setelah memasuki kondensasi meridian tahap 6, jangkauan arrai pedang cahaya perak Yin King Yi menjadi dua kali lipat. Lebarnya lebih dari tiga kaki, dan kekuatan serangannya meningkat secara signifikan. Cahaya perak menari-nari seperti air terjun, mencekik serigala api merah dalam susunan pedang. Sosok Lin Xuan dan Yin King Yi melintas, dan mereka bergegas ke luar gua. King Yi, kamu yang mengatur susunan pedang. Serahkan sisanya padaku, kata Lin Xuan. Oke, tangan kecil Yin King Yi membentuk segel lain, dan bulan terang muncul di belakangnya. Arrai pedang bulan terang. Dengan gabungan dua susunan, ia memiliki serangan dan pertahanan. Yin King Yi berdiri di luar gua, mengaktifkan susunan pedang. Langkah guntur hantu. Lin Xuan berubah menjadi sambaran petir emas, melintasi kawanan serigala. Dia tidak membunuh mereka secara langsung. Melawan serigala yang tak terhitung jumlahnya, seni pedang petir Lin Xuan cepat, tetapi butuh banyak upaya untuk mengaktifkannya dalam jangka waktu yang lama. Dia hanya mengirim serigala api merah terbang, lalu melemparkannya ke dalam arrai pedang cahaya perak. Harus dikatakan bahwa serangan kelompok seperti susunan pedang sangat efektif dalam situasi ini. Semua serigala api merah yang memasuki arrai pedang cahaya perak tanpa ampun ditembus oleh cahaya pedang perak. Pada saat ini, arrai pedang cahaya perak seperti penggiling daging, dengan gila-gilaan memanen serigala api merah. Secara bertahap, mayat serigala dalam susunan pedang menumpuk menjadi sebuah bukit kecil. Dalam sekejap, Lin Xuan datang ke pinggiran susunan pedang dan meninju. Tinju emas itu melesat keluar, membentuk angin tinju yang kencang, membuat mayat serigala api merah di tanah berterbangan. Kemudian, dia terus melemparkan sisa serigala api merah ke dalam susunan pedang. Di tiga medan perang lainnya, Sangguan Liu Yun dan empat pahlawan sekte luar lainnya juga mengumpulkan beberapa murid dan bertarung sekuat tenaga. Namun, serigala api merah yang mereka bunuh bahkan tidak sepersepuluh dari Lin Xuan. Apalagi mereka masih harus menghadapi ancaman dari pemimpin serigala. Namun situasi tersebut tidak berlangsung lama. Segera, tim pendukung sekte tersebut bergegas. Ada tim pendukung di setiap medan perang. Itu dibentuk oleh seorang pemuda berjubah ungu dan 30 murid sekte dalam. Mereka seperti pisau tajam, dengan cepat menusuk kawanan serigala dan membuka celah. Banyak murid yang diselamatkan dan bergabung dengan mereka. Pada akhirnya, kecuali murid yang meninggal, murid sekte luar lainnya diselamatkan oleh tim pendukung. Lin Xuan ada di medan perang ini, tapi kami belum menemukannya. Kata seorang murid sekte luar. Lin Xuan, nomor satu di arena pertarungan. Mungkinkah dia? Dia seharusnya tidak mati. Menurutku dia bersembunyi. Pergi dan temukan dia segera. Perintah pemuda berjubah ungu. 68. Perintah pemuda berjubah ungu. Jika Lin Xuan meninggal di sini, itu akan menjadi kerugian besar bagi sekte tersebut. Di antara serigala, pasti ada serigala alfa. Kami belum menemukannya. Mungkin serigala alfa bersama Lin Xuan, kata seorang murid batin. Ya, kami sudah mencari ke timur dan selatan. Hanya tersisa barat dan utara. Barat dekat dengan hutan. Kemungkinan serigala alfa ada di sana sangat tinggi, kata pemuda berjubah ungu itu. Mereka pergi ke barat. 30 murid dalam dan selusin murid luar yang diselamatkan mengikuti pemuda berjubah ungu ke barat medan perang. Kelompok itu bergerak cepat dan membunuh semua serigala api merah yang mencoba menerkam mereka. Hmm, pemuda berjubah ungu itu mengerutkan kening. Semakin dekat mereka ke barat, semakin sedikit serigala api merah yang ada. Awalnya, mereka akan bertemu banyak serigala api merah di arah lain. Namun, di barat, meskipun ada serigala api merah yang menerkam mereka, jumlah mereka jelas lebih sedikit. Ada fluktuasi energi spiritual di depannya. Semuanya, percepat. Pemuda berjubah ungu merasa senang dan menekan keraguannya. Namun, ketika 40 hingga 50 orang tiba dan merasakan fluktuasi energi spiritual, mereka semua tercengang. Tanah ditutupi dengan mayat serigala api merah. Darah segar sudah mengotori tanah dan bau amis tercium di mana-mana. Di depan mereka, ada dua sosok. Salah satunya seperti kilatan cahaya kemasan. Setiap kali, sekelompok serigala api merah dikirim terbang. Serigala api merah ini semuanya jatuh ke dalam susunan pedang perak. Seorang wanita muda yang lembut mencoba yang terbaik untuk mempertahankan susunan pedang. Cahaya pedang perak memenuhi langit seperti ular perak menari. Dalam beberapa gerakan, serigala api merah dalam susunan pedang terbunuh. Lin Suan. Seseorang berteriak. Suara mendesing. Sesosok berhenti di udara. Itu adalah Lin Suan. Dia menoleh ke belakang dan melihat 40 hingga 50 orang berdiri di belakangnya. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berjubah ungu. Mereka berasal dari sekte. Lin Suan mengirim serigala api merah terbang dengan pedang. Dia kemudian pergi ke Yin King Yi dan memintanya untuk menghentikan susunan pedang. Ini semua dibunuh oleh kalian berdua. Seorang murid batin bertanya dengan tidak yakin. Ya, terima kasih sudah datang membantu. Kata Lin Suan. Merasa. Setelah menerima penegasan Lin Suan, semua orang menghirup udara dingin. Begitu banyak serigala api merah yang dibunuh oleh dua murid pengadilan luar. Hal ini membuat mereka merasa agak tidak nyata. Bagaimana dengan kepala serigala? Seorang murid batiniyah tidak mau menyerah dan terus bertanya. Mati. Lin Suan menunjuk ke mayat di tanah. Semua orang menoleh dan melihat mayat serigala api merah. Itu tiga kali lebih besar dari biasanya. Raksasa. Orang cabul. Pria galak. Ini adalah evaluasi semua orang terhadap Lin Suan. Adapun Yin King Yi, semua orang juga memuji. Tidak ada yang menyangka bahwa gadis muda yang begitu lembut bisa memiliki formasi pedang yang begitu menakutkan. Kami menemukan total sembilan belas orang. Enam murid yang tersisa tewas. Pemuda berjubah ungu itu menghela nafas. Ayo kembali ke markas. Penatuwagu sangat marah. Semua tetua Sekte Suantian di Benteng sangat marah. Belum pernah ada cobaan seperti ini, di mana mereka kehilangan hampir sepertiga muridnya. Ini adalah kesalahan Sekte. Kami sebenarnya disergap oleh serigala api merah. Kata Penatuwagu dengan suara yang dalam. Sekte pasti akan membalas ini. Dan kalian semua akan memasuki pengadilan negeri. Pengadilan dalam. Murid-murid pengadilan luar yang berpartisipasi dalam persidangan semuanya terkejut. Mereka telah bekerja sangat keras hanya untuk masuk ke pengadilan negeri. Adik, jangan khawatir. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Saat kita menjadi lebih kuat di pengadilan dalam, kita pasti akan membantai serigala api merah. Banyak murid diam-diam bersumpah di dalam hati mereka. Kamu beruntung bisa bertahan hidup. Itu juga kekuatanmu. Dalam uji coba ini, ada beberapa orang yang tampil sangat baik. Mereka akan diberi penghargaan oleh Sekte tersebut. Semua orang melihat ke beberapa orang di depan mereka. Ada Lin Suan, Yin King Yi, Sangguan Liu Yun, dan sebagainya. Namun, lebih banyak orang melihat Lin Suan dan Yin King Yi. Berita tentang mereka yang membunuh ratusan serigala api merah telah menyebar. Semua orang memandang mereka berdua seolah-olah mereka monster. Tang Yu memandang mereka berdua dengan sedikit kecemburuan di matanya. Lin Suan baik-baik saja dengan tatapan ini. Dia tidak bereaksi banyak. Di sisi lain, tangan kecil Yin King Yi dengan gugup memegang ujung bajunya. Wajahnya penuh rasa malu. Karena Lin Suan dan Yin King Yi telah membunuh paling banyak binatang buas, keduanya terikat di tempat pertama. Selain hasil Lin Suan sebelumnya, tempat pertama kualifikasi pengadilan dalam kali ini adalah Lin Suan. Adapun hadiahnya, akan diberikan ketika mereka kembali ke sekte. Kerumunan beristirahat selama setengah hari. Di bawah pimpinan Penatua Gu, mereka kembali ke sekte langit hitam. Setelah kembali ke pengadilan luar dan beristirahat selama tiga hari, para murid ini memasuki pengadilan dalam dan menjadi murid pengadilan dalam. Murid-murid pengadilan negeri diperlakukan dengan sangat baik. Setiap tiga bulan, mereka bisa memasuki paviliun keterampilan bela diri untuk memilih teknik budidaya. Setiap bulan, para tetua pengadilan negeri akan memberi mereka petunjuk tentang seni bela diri. Tempat tinggalnya juga jauh lebih baik daripada para murid pengadilan luar. Setiap murid memiliki halaman kecilnya sendiri. Ada juga ruang pelatihan kecil di dalam rumah untuk memastikan mereka tidak diganggu selama pelatihan. Dalam aspek lain, setiap murid pengadilan negeri harus menyelesaikan misi sekte setiap bulan. Tidak ada misi wajib lainnya. Tentu saja, jika Anda ingin menukar lebih banyak harta, Anda memerlukan peringkat pada tablet batu dan poin prestasi pertempuran. Pemeringkatan pada loh batu adalah fitur utama pengadilan negeri. Di inner core plaza, ada beberapa loh batu yang tingginya lebih dari tiga kaki. Mereka dipenuhi dengan nama. Tablet batu yang berbeda mewakili area yang berbeda. Urutan nama mewakili peringkat muridnya. Semakin tinggi peringkatnya, semakin banyak sumber daya yang dapat dinikmati. Ini membentuk siklus yang baik. Ketika Lin Suan dan murid pengadilan luar lainnya pertama kali memasuki pengadilan dalam, mereka pergi untuk melihat loh batu yang unik. Totalnya ada tiga loh batu. Itu adalah peringkat pengadilan negeri, peringkat menara budidaya, dan peringkat prestasi pertempuran. Peringkat pengadilan negeri adalah peringkat semua murid di Majelis Pengadilan Negeri Tahunan. Sebanyak seratus murid diikut sertakan. Pemeringkatan pagoda budidaya didasarkan pada kinerja masing-masing murid di pagoda budidaya. Adapun apa itu pagoda budidaya, Lin Suan baru mengetahuinya setelah bertanya. Itu adalah tempat yang bisa membantu dalam budidaya. Pada saat yang sama, bisa juga melakukan berbagai tes. Adapun detailnya, dia hanya akan tahu setelah dia mencobanya sendiri. Adapun yang terakhir, itu adalah battle merit ranking. Poin prestasi pertempuran dapat diperoleh dengan pergi ke garis depan untuk berburu binatang iblis atau menyelesaikan misi terkait. Ketiga loh batu ini hanya mencatat seratus murid pengadilan negeri teratas. Lin Suan menemukan bahwa nama depan pada ketiga loh batu adalah orang yang sama. Bintang pedang segudang. Murid pengadilan negeri nomor satu. Pada saat yang sama, dia juga salah satu dari sepuluh murid inti. Sepuluh murid inti teratas adalah murid inti. Tiga kekuatan besar di pengadilan luar mempunyai landasannya di pengadilan dalam. Selain itu, dibalik setiap kekuatan ada seorang murid inti. Lin Suan dan yang lainnya memahami situasi dasar. Sekarang, semuanya bergantung pada usaha mereka sendiri. Tujuan Lin Suan adalah berada di sepuluh besar di setiap peringkat. Hanya dengan masuk sepuluh besar dia bisa menjadi murid inti. Hanya dengan begitu dia bisa berhasil kembali ke keluarganya. Di malam hari, Lin Suan kembali ke kamarnya sendiri. Hadiahnya telah diberikan. Dia telah memperoleh hak untuk menggunakan menara budidaya selama sepuluh jam. Apakah menara budidaya benar-benar ajaib? Lin Suan memiliki sedikit antisipasi di dalam hatinya. 69. Pagoda budidaya adalah salah satu tanah suci sekte dalam. Itu memiliki segala macam fungsi magis yang membuat murid sekte dalam sangat bersemangat. Lin Suan baru saja memasuki sekte dalam, jadi dia tidak tahu betapa berharganya sepuluh jam bagi murid-murid ini. Jika murid sekte dalam lainnya tahu, mereka pasti akan cemburu sampai mati. Keesokan paginya, Lin Suan terbangun. Seorang gadis muda dengan pedang panjang di punggungnya berdiri di luar pintu sambil tersenyum. Dia dengan penuh rasa ingin tahu mengukur Lin Suan, dan dengan ragu bertanya, kamu kali ini yang nomor satu, Lin Suan. Tidak ada yang spesial, gadis muda dengan pedang panjang di punggungnya dengan hati-hati memandangnya. Itu aku, aku ingin tahu kakak perempuan apa yang mencariku. Lin Suan bingung. Tentu saja untuk menemui instruktur kita. Gadis muda itu berkata dengan santai. Pengajar, Lin Suan bahkan lebih bingung. Kamu tidak tahu, gadis muda itu sangat terkejut, semua murid sekte dalam yang baru memiliki instrukturnya sendiri. Dia bertanggung jawab atas segala sesuatu di dalam sekte, termasuk pelatihan dan pengujian. Jadi begitu, sepertinya perlakuan terhadap murid sekte dalam sangat baik. Bahkan ada yang membimbing mereka. Pantas saja banyak orang yang ingin masuk ke sekte dalam. Lin Suan secara bertahap memahami bahwa ada perbedaan besar antara sekte dalam dan sekte luar. Namun, berdasarkan peringkat seleksi, kamu akan ditugaskan pada instruktur yang berbeda. Kamu sangat beruntung ditugaskan pada instruktur murong. Wajah gadis muda itu penuh kebanggaan. Ayo pergi, ikuti aku untuk melapor. Gadis muda dengan pedang panjang di punggungnya melambaikan tangannya. Lin Suan mengikutinya keluar dari halaman kecil dan menuju jalan terpencil. Namaku Ye King. Kamu bisa memanggilku kakak perempuan Ye mulai sekarang. Gadis muda di depan memimpin. Kakak senior Ye, orang macam apa instruktur murong ini, dan berapa banyak murid yang dia miliki. Lin Suan ingin mengetahui beberapa hal. Instruktur murong sangat kuat. Dia adalah salah satu murid inti terakhir. Dia sangat baik, jadi dia tidak akan mempersulit kita. Ye King berkata, adapun murid di bawahnya, totalnya ada tiga orang, termasuk kamu. Salah satu murid inti, sebanyak tiga. Lin Suan sedikit terkejut, dia tidak berpikir bahwa instrukturnya benar-benar akan menjadi salah satu dari sepuluh murid inti dari angkatan sebelumnya, terlebih lagi, dia hanya memiliki tiga murid. Di sekte langit hitam, begitu seseorang berusia di atas 25 tahun, ia tidak lagi menjadi murid. Sebaliknya, seseorang akan tinggal di sekte tersebut dengan identitas lain seperti di Aken. Instruktur murong pernah menjadi salah satu dari sepuluh murid inti, yang cukup untuk membuktikan kekuatannya. Keduanya dengan cepat bergerak maju. Di depan mereka ada sebuah istana kecil. Ye King membawa Lin Suan masuk. Guru, saya telah membawa Lin Suan. Ye King berkata dengan riang. Sosok anggun berjalan keluar dan berdiri di platform batu, menatap Lin Suan. Lin Suan juga menyipitkan matanya, mengukur sosok itu. Dia mengenakan baju besi berwarna hijau muda, yang menonjolkan sosok lincahnya. Dia adalah seorang wanita yang sangat muda. Lin Suan memperkirakan usianya sekitar 26 atau 27 tahun. Dia memiliki rambut pendek, yang membuatnya terlihat kurang menawan, tapi lebih heroik. Salam, Instruktur Murong. Lin Suan berkata dengan hormat. Mem, Instruktur Murong mengangguk. Lin Suan, tempat pertama dalam seleksi, lumayan. Namun, ada banyak orang jenius di sekte dalam. Jika Anda tidak bekerja keras, cepat atau lambat Anda akan tertekan. Saya harap Anda dapat bekerja keras dan melangkah kerana seni bela diri yang lebih tinggi. Terima kasih atas pengingat Anda, Instruktur. Lin Suan akan mengingatnya. Selanjutnya, biarkan aku melihat level apa yang telah kamu capai. Murong Kian Ling mengeluarkan pedang panjang di pinggangnya. Keluarkan kekuatan penuhmu dan serang aku. Iya, mata Lin Suan terfokus. Dia menjentikan cincin penyimpanannya dan pedang merah tua muncul di tangannya. Sosoknya melintas dan dia bergegas mendekat. Seni pedang yang gemuruh. Lin Suan menggunakan seni pedang terbaiknya segera setelah dia muncul. Pedang ki melonjak dan busur listrik emas melonjak. Pedang ini ditujukan ke tenggorokan Murong Kian Ling. Siapa yang mengira bahwa Murong Kian Ling tidak akan mundur dan malah bergerak maju untuk menghadapi serangan Lin Suan secara langsung? Pedang ki bersinar, membuat orang terpesona. Pedang panjang di tangan Murong Kian Ling dengan ringan menyentuh pedang besar Lin Suan dan kemudian dengan anehnya meluncur ke tenggorokan Lin Suan. Lin Suan merasakan kekuatan tirani langsung menerobos pertahanan petirnya, menyebabkan pedang besarnya menyimpang. Pada saat yang sama, dia merasakan hawa dingin di lehernya. Ujung pedang sedingin es sudah ada di tenggorokannya. Sangat cepat, murid Lin Suan menyusut. Dia tidak bisa melihat lintasan pedang dengan jelas. Tentu saja, jika dia menggunakan mata kanannya, dia mungkin bisa melihatnya dengan jelas. Namun, tubuhnya tidak bisa melakukan gerakan apapun untuk menghindar. Jika kita berada di medan perang, kamu pasti sudah mati. Kata Murong Kian Ling dengan dingin. Lin Suan tahu bahwa dia benar. Namun, jika itu adalah pertarungan hidup dan mati, dengan kemampuannya, dia pasti bisa membunuh Murong Kian Ling pada saat yang bersamaan. Apakah ini standar murid inti? Benar-benar kuat. Lin Suan tidak depresi. Ia yakin selama diberi waktu, ia akan segera mencapai standar tersebut. Teknik pedangmu sangat cepat, tapi tidak cukup akurat. Kata Murong Kian Ling. Meski kecepatan bisa menekan lawan, namun jika lawan bisa menemukan kelemahanmu dan kemudian menyerang, maka kamu akan berada dalam bahaya. Lin Suan tampak termenung. Dia benar-benar belum bertemu lawan yang bisa menekannya. Namun, kejadian hari ini mengingatkannya untuk tidak gegabuh. Tentu saja, jika kecepatanmu bisa begitu cepat sehingga aku tidak punya kesempatan menyerang, maka kamu juga bisa menang. Terima kasih atas bimbinganmu, Lin Suan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Ye King, ajak dia untuk membiasakannya dengan sekte tersebut. Murong Kian Ling menyingkirkan pedang panjangnya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Murong Kian Ling, keduanya berjalan menuju gunung depan. Bagaimana, bukankah instruktur Murong kuat? Ye King mengedipkan matanya. Kamu tidak perlu kecewa. Aku juga dikalahkan dalam satu gerakan. Bahkan kakak senior lu pun tidak luput dari nasib ini. Saya kira instruktur Murong hanya ingin mengingatkan Anda bahwa selalu ada orang yang lebih baik dari Anda. Dia ingin mencegah Anda menjadi sombong dan menimbulkan masalah di mana-mana. Lin Suan tersenyum pahit. Sepertinya semua muridnya telah dikalahkan oleh instruktur Murong. Oh benar, siapa kakak senior lu? Dia juga murid instruktur Murong. Dia memasuki sekte lebih awal dari kita dan sekarang berada di posisi 30 besar. Ye King berkata dengan kagum. Lin Suan sekarang memiliki pemahaman tentang kehidupan masa depannya. Selanjutnya, dia mengubah topik dan bertanya tentang pagoda budidaya. Ketika Ye King mendengar bahwa Lin Suan memiliki waktu kultivasi 10 jam, mulut kecilnya terbuka lebar. Saudara muda Lin, kamu benar-benar beruntung. Kamu sebenarnya punya 10 jam waktu kultivasi. Kata Ye King dengan iri. 10 jam? Apakah ini sangat lama? Lin Suan tidak mengerti. Kamu baru saja memasuki sekte, jadi kamu tidak tahu betapa berharganya pagoda budidaya. Tepatnya, ini bukan produk dari sekte langit misterius kami, tetapi reruntuhan kuno. Kehancuran kuno, Lin Suan tercengang. Ya, meski rusak, benda ajaib di dalamnya jauh di luar pemahaman kita. Lihat, pagoda budidaya ada di depan. Ye King menunjuk ke sebuah pagoda megah di depan mereka. Itu adalah pagoda gelap gulita dengan 13 lantai. Bahkan dari jauh, seseorang bisa merasakan aura yang tak terbatas. Setelah berjalan masuk, Lin Suan menemukan ada sedikit bahaya di sekitar pagoda. Lin Suan diam-diam mengaktifkan mata kanannya dan menemukan bahwa ada banyak sinar cahaya tak terlihat di sekitar pagoda. Itu seharusnya menjadi susunan pertahanan. Lin Suan melirik beberapa kali lagi sebelum mengikuti Ye King masuk. 70. Pagoda budidaya dibagi menjadi banyak area. Ada area spirit ki, di mana konsentrasi spirit ki jauh lebih tinggi daripada di luar. Ada juga area gravitasi, di mana Anda dapat menyesuaikan gravitasi ke derajat yang berbeda untuk bercocok tanam. Ye King menjelaskan sambil berjalan, selain itu, ada juga beberapa alam rahasia kecil, yang seperti dunia nyata. Ada banyak makhluk kuat di dalamnya, dan banyak murid yang suka berkultivasi. Saya sarankan Anda pergi ke area gravitasi. Bagaimanapun, Anda baru saja memasuki sekte dalam, dan meningkatkan kekuatan Anda adalah hal yang paling penting. Lin Suan menyentuh dagunya. Sejujurnya, dia lebih tertarik pada dunia rahasia kecil. Kakak senior, aku ingin tahu seperti apa alam rahasia kecil itu. Anda. Ye King mengerutkan kening, kamu baru saja memasuki sekte dalam, dan kamu sudah berada di dunia rahasia kecil. Baiklah, aku akan membiarkanmu melihatnya, jadi kamu jangan menyerah. Ye King membawa Lin Suan ke lantai tiga pagoda budidaya dan berjalan ke ruangan kosong. Setelah Lin Suan dan Ye King masuk, ruangan ditutup dengan keras. Ruangan itu sangat sederhana, dan hanya ada platform susunan yang aneh. Ye King menunjuk ke platform susunan hitam dan berkata, duduklah di atasnya, lalu letakkan liontin diok identitasmu di alurnya. Lin Suan melakukan apa yang diperintahkan, dan seberkas cahaya muncul di platform aray, menyelimuti Lin Suan. Dia merasakan pikirannya bergetar, seolah-olah telah meninggalkan tubuhnya, dan terseret ke tempat misterius. Saat Lin Suan sedang mencoba alam rahasia kecil, sekelompok orang datang ke sekte dalam. Murid sekte dalam yang menjalankan misi di luar telah kembali, dan di antara mereka adalah saudara laki-laki Zhang Bin, Zhang Qian. Pemuda tampan dengan mandau di punggungnya ini murka ketika mendengar kakaknya terbunuh. Dan ketika dia mengetahui bahwa si pembunuh telah memasuki sekte dalam, dia semakin marah. Lin Suan, aku pasti akan membunuhmu. Wajah Zhang Qian sangat galak. Kembalinya Zhang Qian menyebabkan seluruh sekte dalam menjadi gempar. Hampir semua orang mengetahui hal ini, dan ketika mereka mengetahui bahwa Lin Suan sebenarnya adalah murid baru nomor satu, mereka bahkan lebih bersemangat. Namun kebanyakan dari mereka hanya menonton pertunjukan. Mereka tidak berpikir bahwa anak nakal yang baru saja memasuki sekte dalam bisa mengalahkan seorang veteran seperti Zhang Qian. Lin Suan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Dia sudah sampai di tempat khusus. Dengan kilatan cahaya putih, Lin Suan menemukan dirinya berada di tempat asing. Itu adalah ruang yang menyerupai labirin. Ada tembok yang dingin, lorong yang panjang, dan tidak ada pergerakan. Tempat yang aneh, gumam Lin Suan. Hmm, tubuhku. Tiba-tiba, ekspresinya berubah drastis saat dia menyadari bahwa pedang kecil misterius di tubuhnya sudah tidak ada lagi. Hal ini menyebabkan dia kehilangan fokus sejenak. Siapa? Siapa? Saat dia sedang melamun, tiga garis cahaya pedang muncul tanpa suara dan menembus titik vitalnya. Di saat kritis, kewaspadaan seorang seniman bela diri membuatnya sadar kembali. Dengan menggunakan pantom Thunder Step, dia meninggalkan bayangan dan nyaris menghindari gerakan membunuh ini. Tiga sinar cahaya pedang menembus udara. Kemudian, tiga pria berjubah hitam keluar dari kehampaan dan menatap Lin Suan dengan dingin. Tempat yang aneh, seni pedang yang aneh. Hati Lin Suan tenggelam. Dia akhirnya tahu mengapa Ye King tidak menyetujui dia datang ke sini. Itu terlalu menakutkan. Kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan dia terjatuh di sini. Namun, Lin Suan dengan cepat menebak. Mungkin tubuhku tidak masuk, tapi pikiranku masuk. Dugaan Lin Suan tidak salah. Ini memang merupakan ruang spiritual yang aneh. Ye King tidak memberitahunya sebelumnya karena dia ingin memberinya pelajaran. Ruang spiritual, Lin Suan menjadi tenang. Tanpa seat of SWAT intent, sangat sulit bagiku untuk menampilkan SWAT intent. Aku hanya bisa mengandalkan kekuatanku sendiri. Sambil berpikir, pedang panjang terbentuk di tangannya. Tidak ada batasan di sini. Saya dapat menampilkan kekuatan saya sepenuhnya. Lin Suan tertawa dan maju dengan pedangnya. Ketiga pria berjubah hitam semuanya berada di tingkat ke enam tahap kondensasi meridian. Dengan ketiganya bekerja sama, itu sudah cukup untuk membunuh kultifator tahap kondensasi meridian tingkat ke tujuh. Ketiga pedang panjang tanpa suara itu seperti ular berbisa di kegelapan, menunggu kesempatan untuk menyerang. Sudut setiap serangan sangat rumit. Lin Suan menggunakan langkah guntur pantom. Tubuhnya tidak menentu, dan dalam sekejap, dia tiba di belakang pria berjubah hitam. Cahaya pedang emas menyala, dan lubang berdarah muncul di antara alis pria berjubah hitam dan dia terjatuh. Kepulan-kepulan. Dua sinar cahaya pedang lainnya. Dua pria berjubah hitam lainnya juga ditusuk di antara alis mereka. Mereka tidak mempunyai kekuatan sedikitpun untuk melawan. Meskipun dia tidak memiliki seat of SWAT Intent, Lin Suan masih bisa mensimulasikan satu atau dua lightning SWAT Intent. Dia tidak berhenti dan terus bergerak maju. Di dunia luar, Ye King memiliki senyuman di wajahnya. Dia tidak memberitahu Lin Suan sebelumnya tentang misteri formasi ini karena dia ingin memberi pelajaran pada Lin Suan. Menurut spekulasi dia, Lin Suan harus segera dikalahkan. Namun, satu jam telah berlalu, dan Lin Suan tidak bereaksi sedikitpun. Dia masih berada di ruang spiritual. Ini, mulut Ye King terbuka lebar. Ia bahkan menduga ada masalah dengan formasinya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjelaskan Lin Suan tidak keluar untuk waktu yang lama? Dia sangat jelas tentang formasi ini. Lawan di dalam sangat kuat. Pertama, ada lawan meridian kondensing tahap 6. Jumlahnya bertambah dari 3 menjadi 10, lalu kondensasi meridian tahap 7, dan seterusnya. Menurut spekulasi dia tentang Lin Suan, Lin Suan paling banyak akan selamat dari pembunuhan pertama. Ketika jumlahnya bertambah menjadi 4, Lin Suan akan dikalahkan. Namun, situasinya benar-benar di luar dugaannya. Setelah menunggu satu jam penuh, Lin Suan keluar. Ketika tubuh Lin Suan bergoyang dalam formasi, Ye King menghela nafas lega. Dia sangat takut ada masalah dengan formasinya. Apa yang kamu alami di sana? Kenapa kamu baru keluar sekarang? Ye King bertanya dengan curiga. Oh, teknik gerakanku bagus. Aku bisa menunda lawan. Lin Suan berbohong. Dia tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak. Faktanya, di ruang spiritual, Lin Suan telah menembus pengepungan tahap 6 kondensasi meridian. Terlebih lagi, dia mampu menahan kepungan 3 lawan tahap 7 kondensasi meridian. Hanya saja hal semacam ini terlalu menakutkan. Dia tidak ingin menimbulkan sensasi. Jadi begitu, mendengar bahwa Lin Suan menggunakan teknik gerakannya untuk menunda waktu, Ye King menghela nafas lega. Ayo pergi. Kita bisa menggunakan sisa waktu nanti. Setelah roh Lin Suan kembali ke tubuhnya, dia menemukan bahwa Fusi dengan benih niat pedang bahkan lebih dekat. Ini membuatnya sangat senang. Keduanya meninggalkan pagoda budidaya dan bersiap untuk kembali. Saat ini, sekelompok orang mengepung mereka. Kamu adalah Lin Suan, seorang pemuda dengan pedang di punggungnya berkata dengan dingin. Zhang Qian, apa maksudmu? Di sampingnya, Ye King kesal. Zhang Qian, murid Lin Suan menyusut. Dia dengan hati-hati melihat sosok di depannya. Dari tubuh itu, dia bisa merasakan tekanan dari dunia nyata. Meridian kondensasi tahap 8. Lin Suan diam-diam terkejut. Namun, wajahnya tenang, saya Lin Suan. Apa yang Anda inginkan? Sikap Lin Suan membuat orang-orang di sekitarnya tercengang. Tampaknya pemuda ini tidak takut pada Zhang Qian. Apakah dia punya sesuatu untuk diandalkan? Kamu membunuh adikku, dan kamu masih berani bertanya apa yang kuinginkan. Zhang Qian seperti harimau yang marah, siap meledak kapan saja. Apa yang kamu inginkan? Lin Suan terlalu malas untuk menjelaskan. Bagaimanapun, itu tidak ada gunanya. Hidup untuk hidup, suara Zhang Qian seperti angin dingin dari utara, membuat orang kedinginan. Zhang Qian, kamu berani. Lin Suan adalah murid instruktur, instruktur murong. Ye Qing memperingatkan. Instruktur murong. Orang-orang di sekitarnya memandang Lin Suan dengan heran. Mereka tidak mengira dia adalah murid instruktur murong. Bocah cilik, aku akan memberitahumu bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Zhang Qian masih tidak mundur. Mata Lin Suan dingin. Dia tahu bahwa tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah ini. Hanya satu sisi yang jatuh. Tiga bulan kemudian, pertarungan hidup dan mati. Apakah kamu berani? Lin Suan perlahan membuka mulutnya. Jangan lupa. Tiga bulan kemudian. Tiga bulan. Tiga belan. Tiga bulan kemudian. Tiga bulan kemudian. Yang lelakiR.